KALISI SENI INDONESIA Band atau nama kelompok itu sebenarnya bukan entitas hukum, jadi memang harus nama individu, kata Hafez saat ditemui dalam diskusi tentang hak cipta karya musik di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Kalau di metadata, itu hak cipta karya, nanti nama individu, bisa nama panggung atau nama asli, eh sambungnya. Lebih lanjut, Hafez mencontohkan ada sebuah band yang mengatasnamakan karya-karya musiknya dengan nama band mereka. Seiring berjalannya waktu, band tersebut berpisah karena adanya konflik internal, sehingga berujung pada masalah hak cipta dari lagu-lagu mereka. Dalam hak cipta suatu karya, pencipta akan mendapatkan hak moral berupa penulisan nama mereka saat karya dipublikasi dan hak ekonomi berupa royalti atau pembagian hasil publikasi karya. Nantinya, pemberian hak ekonomi tersebut akan diberikan oleh lembaga manajemen kolektif, LMK, yang berwenang mengatur hak cipta karya. Namun, band tersebut menjadi kesulitan untuk menentukan berapa royalti yang bisa didapatkan masing-masing anggota karena ketidakjelasan penamaan hak cipta sejak awal. Hafez menyarankan agar penulisan hak cipta karya harus ditulis dengan nama individu yang terlibat dalam pembuatannya. Hal ini dilakukan untuk memperjelas besaran royalti yang berhak diterima oleh masing-masing orang. Penting ketika kita punya lagu atau perjanjian dalam lagu, bagian siapa berapa persen, lebih baik, fair, dari awal, kata Hafez. Jika ada salah satu anggota meninggal atau keluar dari band, tetapi hak cipta karya musik mereka ditulis dengan nama individu masing-masing, maka anggota tersebut akan tetap mendapat bagiannya sesuai ketentuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.